Sementara itu, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengatakan bahwa pasukan NATO sudah berada di Ukraina untuk membantu Kiev namun blok pimpinan AS tidak ingin terlibat langsung dalam konflik. Tusk menjawab pertanyaan dari seorang gadis 10 tahun yang merupakan salah satu reporter terakreditasi di Parlemen Polandia dan bertanya mengapa PBB atau NATO belum melakukan intervensi di Ukraina. NATO saat ini membantu sebanyak yang mereka bisa. Tanpa bantuan NATO, Ukraina tidak akan mampu mempertahankan diri dalam jangka waktu yang lama, jawab Tusk, menurut terjemahan pidatonya. Yah, dan ada beberapa pasukan di sana, maksudku tentara. Ada beberapa tentara di sana. Pengamat, insinyur. Mereka membantu mereka, tambahnya. Reporter anak-anak, yang diidentifikasi oleh media Polandia sebagai Sarah Maledka Tersaskos, bertanya kepada Tusk bagaimana konflik Yugoslavia berakhir, dan menyinggung tentang penempatan pasukan penjaga perdamaian PBB pada tahun 1990-an. Namun Perdana Menteri berargumen bahwa PBB, gagal dalam uji coba, dibalkan dan bahwa, pasukan sebenarnya, pasukan NATO, harus turun tangan dan mengebom Beograd untuk mengakhiri perang, yang tampaknya mencampur adukan konflik tahun 1992-95 di Bosnia-Herzegovina. Herzegovina dan kampanye pengeboman tahun 1999 di Kosovo. Mengenai mengapa blok pimpinan AS tidak melakukan hal yang sama terhadap Ukraina, Tusk mengatakan bahwa, semua orang di dunia takut perang nuklir akan pecah, jika terjadi konfrontasi langsung antara NATO dan Rusia. Sebelumnya pada hari itu, Sekretaris Jenderal NATO Jen Stoltenberg berpendapat bahwa blok tersebut tidak akan mengerahkan pasukan ke Ukraina, karena Kiev tidak memintanya. NATO tidak berniat mengerahkan pasukan ke Ukraina. Ketika saya mengunjungi Ukraina pekan lalu, Ukraina tidak meminta pasukan NATO di Ukraina, yang mereka minta adalah lebih banyak dukungan, kata Stoltenberg kepada wartawan saat dalam perjalanan ke Italia.